Al-Fatihah 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 Mau beriman Maka gak bakalan beriman Ini hanya alasan saja bagi mereka Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbohong Mereka tahu bahwa apa yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Quran betulan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa mereka tahu Karena Al-Quran itu Sangat indah susunannya Karena Al-Quran itu Maknanya sangat agung Tidak mungkin orang bisa mengatakan seperti itu Nabi Muhammad dulu adalah Umi, tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka tidak mungkin orang yang tidak bisa membaca Orang yang tidak bisa menulis Mendatangkan kalimat-kalimat sehebat Al-Quran Tidak bakalan bisa Mereka di sana Orang-orang Waktu itu Orang-orang kafir Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka sangat berbangga-banggaan dengan kalimat Kalimat yang terbagus sampai ada siir Siir-siir itu yang terhebat Yang terbagus Saking senangnya pada kalimat-kalimat Pada siir-siir Yang terbagus ditempelkan di Kaabah Namanya mu'allakot Siir-siir yang ditempelkan di Kaabah Saking hebatnya Mereka di sana Yang sangat mereka cintai Adalah kalimat-kalimat Kalimat-kalimat bagus Siir-siir Itu adalah Yang sangat mereka inginkan Dan sampai sekarang Kebanyakan Misalnya di Yaman Di Yaman itu Mereka Sangat-sangat menyukai siir Siir-siir Siir-siir Puisi-puisi Sangat menginginkan Sangat menyukai Sampai-sampai Acara apapun Di situ Ada aja siir Acara pernikahan Ada seorang yang Membaca siir Membikin siir Ada acara Orang besar Datang Disambut dengan siir Ada acara Ihtifal Atau acara Perayaan Acara Wisuda Disitu Orang Arab Ada yang menyebutkan siir Sampai acara Kematian pun Ta'ziah Kumpulan Mereka menyebutkan siir Sampai sekarang Di zaman ini Orang Arab Waktu itu Sangat-sangat Mengedepankan Kalimat-kalimat Luar biasa Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang sangat luar biasa Beliau tidak bisa Beliau tidak bisa Membaca Beliau tidak bisa Menulis Tetapi bisa Mengatakan Atau tapi Bisa mengucapkan Kalimat-kalimat Yang begitu hebat Yaitu Al-Quran Maka Mereka Menginginkan Alasan-alasan Andai Nabi Muhammad Itu kaya Andai ada Malik Di sampingan Karir Nabi Muhammad Kita akan beriman Dan mereka Tidak bakalan Beritahu mereka Bahwa itu Adalah Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika ada Gencatan Senjata Kegenjatan Senjata Muslim Sama orang-orang Kafir Orang-orang Di Syam Ada raja Namanya Hirokel Kristen Penganut Kristen Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngirim surat Ngirim surat Ke Raja Hirokel Pengen tahu Diajak Supaya masuk Islam Nah Cuman Hirokel ini Pengen tahu nih Surat ini Betul atau tidak Nabi betulan Atau Nabi palsu Ya dipanggil Siapa yang dipanggil Orang Arab Orang Arab Yang hidup sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu orang kafir Yang dipanggil Orang kafir dipanggil Siapa waktu itu Abu Sufyan Sama 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 teman-temannya Abu Sufyan Waktu itu Masih kafir Masih Belum memeluk Agama Islam Dipanggil Sama Raja Hirokel Raja terbesar Jadi ada Raja Kerajaan terhebat Kerajaan terkuat Di masa itu Ada dua Yaitu Kerajaan Romawi Sama Kerajaan Persia Dan itu Kerajaan terkuat Dua-duanya kuat Nah ini Yang diajak Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk masuk Islam adalah Raja Romawi Hirokel Dipanggil Hirokel Atau Herkules Hirokel dipanggil Manggil Abu Sufyan Yang dari Arab Yang ketika itu Dagang di Disham Dipanggil Setelah dipanggil Ditanya-tanya Diinterogasi Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di antara Salah satu pertanyaan Yang ditanyakan Hirokel ke Abu Sufyan adalah Apakah kalimat Nabi Muhammad Pernah ada yang Mengucapkan sebelumnya Yaitu Quran Kata Abu Sufyan Abu Sufyan Orang kafir Orang yang memusihi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kata Abu Sufyan apa? Tidak Tidak ada Orang yang pernah Mengatakan Seperti kalimat itu Kalimat yang Diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus kata Hirokel orang kafir itu Kalau seandainya Kalimat yang Diucapkan Nabi Muhammad Pernah diucapkan Di masa lalu Tentu Saya akan katakan Ini Nabi Muhammad Niru-niru Orang sebelumnya Tapi kan Nabi Muhammad Tidak pernah meniru Itu adalah Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngirim Sahabat-sahabat Atau sahabat-sahabat hijrah Kemana Ke Habasya Ke Afrika Sahabat dihijrah Karena di Mekah Ada penindasan Ada penganiayaan Maka diizinkan Salah satu sahabat Atau sebagian sahabat Hijrah ke Ke Habasya Atau ke Afrika sana Dan disitu ada raja Raja Kristen juga Raja Najasyi Diinterogasi Apa yang Dibacakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dibacakan tuh Surat Mariam Dibacakan sama Dibacakan Setelah dibacakan Apa yang terjadi Langsung Raja Najasyi Nangis Pembesar-pembesar Agamanya disitu Langsung pada nangis Ketika langsung Dibacakan Al-Quran Maka Al-Quran ini Pasti betulnya Pasti benarnya Tapi mereka Orang-orang kafir Hanya 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 cari-cari Alasan Tidak seperti itu Auja'amahumalakun Atau datang malaikat Membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setelah itu Innama anta nadhir Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Engkau Muhammad Engkau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Engkau hanya Orang yang Mengingatkan Engkau hanya Orang yang 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 menyampaikan Biasa saja Nyantai saja Kalau seandainya ada Kita berda'u Halama Panjang Tidak ada Atau sedikit orang Yang mengikuti Biasa saja Engkau hanya Menyampaikan Dan ini juga Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Nabi Muhammad Juga untuk kita juga Untuk kita Siapa yang Ingin Mengajak Kepada jalan Kebaikan Kepada kebaikan Maka Kalau seandainya Orang yang kita ajak Dia tidak mau Biasa-biasa saja Nyantai Kita itu Cuma menyampaikan Sampaikan Dariku Meskipun Satu ayat Kata Nabi Muhammad Kita hanya Menyampaikan Nabi Muhammad Hanya menyampaikan Nabi Muhammad Hey Engkau Nabi Muhammad Kau tidak Bakalan Bisa memberikan Petunjuk Orang yang Engkau Cintai Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan Memberikan Hidayah Yang akan Memberikan Petunjuk Maka siapapun Ustad Siapapun Orang yang Mengajak Siapapun Jalan kebaikan Eh ternyata Orang yang Diajak Tidak mau Maka Biasa-biasa Saja Nyantai-nyantai Saja Kenapa Karena kita Tugas kita Hanya menyampaikan Orang Salah Diingatkan Setelah Diingatkan Dengan Dengan Kalimat-kalimat Yang bagus Dengan Kalimat-kalimat Sebisa mungkin Tidak menyakiti Dengan kalimat-kalimat Yang sebisa Sebisa mungkin Tidak menyinggung Diajak Diingatkan Dia tidak mau Dia tidak mau sadar Dia tidak mau insaf Dia tidak mau Tobat Biasa-biasa saja Nyantai Kenapa Karena kita Hanya sekedar Menyampaikan Terus bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menyampaikan Kalau kalimat kita Benar Kalau kalimat kita Indah Kalau kalimat kita Tulus Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi mungkin Yang kelihatan Secara lahir Tidak ada pengaruhnya Mungkin ada Seorang Ustad Ngajar Ngajarnya Biasa-biasa saja Tidak begitu Mewah-mewah amat Tidak begitu Gebiar-gebiar amat Tetapi kalimatnya Ustad Dia itu tulus Kalimatnya Ustad Dia itu benar Kalimatnya Ustad Ikhlas Maka masuk ke Hati jamaah Masuk ke hati Para pendengar Masuk kepada Para santri Bisa saja Seperti itu Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Pernah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Ibrahim Membangun Kaabah Jadi Nabi Ibrahim Sama Nabi Ismail Berdua membangun Kaabah Setelah membangun Kaabah Apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabi Ibrahim Supaya mengundang Atau supaya Menyuruhkan orang-orang Supaya haji Disuruh Ngajak orang Supaya haji Sementara itu Di Arab Belum ada orang Seperti sekarang Nabi Ibrahim Waktu itu Berada di Syam Setelah menikah Mendapatkan anak Anak Nabi Ismail Dibawalah Nabi Ismail Sama ibunya Kemekah Tidak ada orang Di Mekah Kecuali berdua Ibunya Sama anaknya Yaitu Sayyidina Ismail Sama ibunya Gak ada orang Setelah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Besar Gede Diajak bangun Kaabah Setelah bangun Kaabah Disuruh Orang Nabi Ibrahim Disuruh Ngajak orang Supaya haji Nabi Ibrahim Bagaimana ini Sampai mana Suara saya Bagi Gak bisa Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruhnya Dan Allah yang Menyampaikannya Sampaikan Ajak orang-orang Supaya berhaji Gak ada orang Waktu itu Maka mereka Orang-orang Akan Datang ke Mekah Untuk berhaji Mereka jalan kaki Ada yang Pakai Kendaraan Ada yang Datang dari Jauh pelosok Waktu itu Gak ada orang Tetapi kalimatnya Benar Kalimatnya adalah Kalimat yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalimat ini Allah yang menyampaikan Dan sampai sekarang Seruannya Nabi Ibrahim Dari Mekah Nyampe sekarang Ke Indonesia Di Indonesia Jauh Dari Indonesia Ke Mekah Jauh Sejauh-jauhnya Tetapi dari Indonesia Orang-orang Indonesia Banyak dari orang Indonesia Nyampe Nyampe ke Mekah Untuk haji Itu adalah seruan Nabi Ibrahim Allah yang menyampaikan Kalimat itu Meskipun secara lahir Ini kalimatnya Biasa-biasa saja Secara lahir Kalimatnya tidak Nyampe kemana-mana Tapi kalau kalimatnya Tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pesan yang disampaikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menyampaikan Terus kata Allah subhanahu wa ta'ala Am yakulu naftarah Tetapi mereka Am yakulu naftarah Tapi mereka orang-orang kafir Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membikin-bikin Al-Quran Bohong Ngomong seperti itu Am yakulu naftarah Nabi Muhammad Bikin-bikin Al-Quran Bukan itu Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah mereka Nuduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa Al-Quran Itu bikinan Bikinan Atau kebohongan Yang dinisbatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Terus kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul fa'atu bi'asyri suarim midhlih Katakan Nabi Muhammad Ke mereka Kalau seandainya Datangkan Sepuluh surat Seperti surat Yang ada di Al-Quran Kalau seandainya Aku bohong nih Maka kamu juga Silahkan berbohong Bikin Sepuluh surat Seperti surat Yang ada di Al-Quran Tapi mereka Tidak bisa Maka datangkan Sepuluh surat Bikinan darimu Ayo bisa enggak Dan mereka ternyata Tidak bisa Mereka hidup Di zaman Mereka hidup Di zaman Waktu itu Kalimat Arab Masih dibenarkan Apapun yang Di ucapkan Oleh orang Arab Waktu itu Bisa jadi Koidah Bisa jadi Ilmunahu Yang sekarang Dipelajari oleh Santri-santri Itu di waktu itu Mereka Apapun yang mereka Katakan benar Tetapi sekarang Sekarang ini Orang Arab Kalau ngomong nih Orang Indonesia Yang belajar Ilmu Bahasa Bisa menyalahkan Apa yang dikatakan Oleh orang Arab Misalnya dari segi Nahunya Dari segi soropnya Salah-salah Sekarang orang Arab Ketika ngomong Ketika salah Nahunya Kita bisa menyalahkan Kenapa? Karena orang Arab Sekarang Kalimat-kalimatnya Tidak bisa jadi Hujjah Tetapi ketika Di zaman sahabat Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalimat orang Arab Itu jadi Hujjah Jadi Kaidah Jadi rumus Dalam bahasa Arab Di masa itu Di waktu itu Ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditantang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disuruh Membawa Disuruh Membikin Sepuluh surat Seperti surat di Al-Quran Hayo bisa enggak? Dan ternyata Mereka tidak bisa Dan ajaklah Siapapun Siapapun ajak Yang bisa bikin Al-Quran Siapapun ajak Siapapun Jika kalian benar Memang Nabi Muhammad Bikin-bikin Maka kalian juga bikin-bikin Ayo Bisa enggak? Ternyata mereka tidak bisa Di zaman itu Tidak bisa Dan ada memang Sebagian Sebagian orang-orang Arab Disana Pembohong Pendusta Ada yang ingin Bikin Al-Quran Seperti Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Yang mau Yaitu salah satu Di antaranya Musaylim al-Qadhab Musaylim al-Qadhab itu siapa? Orang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal Dia ngaku jadi Nabi Ngaku jadi Nabi dia Karena kalau Ngaku jadi Nabi Harus ada sesuatu Pesan Atau wahyu Yang diwahyukan kepada dia Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diwahyukan Maka ditanya Apa wahyumu? Ngaku jadi Nabi Salah satu di antaranya adalah Quran yang dibikin Oleh dia Apa kata dia? Itu Qurannya Orang Arab Pinter Kalau seandainya bikin siir Dan siirnya bagus Dihargai Sangat dihargai Ketika dia ngomong Di hadapan orang Kalimatnya bagus Itu mereka akan dikenang Tetapi ini mau Menandingi Al-Quran Dan setelah itu Karena dia Menandingi Al-Quran Dia itu Jadi direndahkan Jadi bahan ketahuan Jadi bahan ejekan Betapa bodohnya Dalam bahasa Salah satu di antara Yang dibikin oleh dia Ini masalah Ini mau ikut Al-Quran Mau ikut seperti ini Yang memang kalau Ini bukan Quran Quran palsu Ini Quran palsu Ini orang Arab ini Meremehkan Merendahkan kalimat ini Kenapa? Karena maknanya begitu rendah Karena maknanya begitu sederhana Karena maknanya begitu Tidak ada artanya Tidak ada Tidak ada maknanya Apa artinya? Wazari'ati zara Bercocok tanam Ini masalahnya semua Akan dikaitkan dengan makanan Wazari'ati zara Bercocok tanam Setelah bercocok tanam Memanen Walhasidati hasda Ayo panen Setelah panen apa? Wattohinati tohna Panennya setelah itu Digiling Dijadikan Dijadikan tepung Setelah dijadikan tepung Dibikin adonan Walajinati ajna Dijadikan adonan Setelah dijadikan adonan Dijadikan apa? Dijadikan roti Walhabizati khabza Ini yang dibikin Musaylim al-Qadhab Orang nakuk jadi nabi Di zaman sahabat Dan kalimat ini Yang mau mendanding Al-Quran Tidak ada artinya Tidak ada maknanya Maka dijadikan Bahan guyonan Dijadikan bahan Merendahkan untuk dia Tidak ada artinya Tidak bisa Mereka Sehebat apapun Orang Arab Waktu itu Yang berlomba-lomba Untuk Merangkai kalimat-kalimat Merangkai kata-kata Mereka tidak bisa Menjadikan Atau mereka Tidak bisa mendatangkan Seperti kalimat-kalimat Al-Quran Susunan seperti Susunan Al-Quran Tidak bisa Meskipun niru-niru Tidak bisa Tidak ada seperti itu Kalau seandainya Mereka tidak bisa Mendatangkan seperti Al-Quran Ketahuilah Ketahuilah Al-Quran itu Diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan bikinan-bikinan Tetapi itu adalah Muri wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kalian Pasrah Atau kalian menerima Tentang hujah ini Artinya pasti menerima Artinya Artinya Pasrah Terimalah Terimalah Al-Quran Tetapi mereka Tidak mau menerima Kenapa? Karena hati mereka Sudah tertutup Tidak bisa Dan setelah itu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkana yuridu Mengkana yuridu Hayatat dunya Wazinataha Nuwafi ilayhim A'amalahum Mengkana yuridu dunya Mengkana yuridu Al-hayatat dunya Siapa yang menginginkan Kehidupan dunya Wazinataha Dan perhiasan dunya Nuwafi ilayhim A'amalahum Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Akan membalas Apa yang diinginkan Siapa yang menginginkan dunya Kebahagiaan dunya Harta Jabatan Kekuasaan Hanya dunya saja Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikannya Mereka tidak Bakalan dicurangi Ini Kalimat ini Ayat ini Ada yang mengatakan Mengkana yuridu Al-hayatat dunya Wazinataha Siapapun yang ingin Kehidupan dunya Yaitu Siapapun Orang muslim Orang kafir Orang arab Orang indonesia Semuanya Yang menginginkan Kehidupan dunya Wazinataha Dan perhiasan dunya Nuwafi ilayhim A'amalahum Allah akan memberinya Artinya apa Yang menginginkan dunya Maka dia Akan dikasih dunya Dunya yang Allah Subhanahu Akan Dan dia Tidak bakalan Dicurangi Ini adalah Kalimat Atau ayat Pesan Untuk orang yang Beramal Amal baik Tapi menginginkan dunya Wah ini Ini adalah Salah satu Hal yang harus Yang sangat-sangat Tingdari Orang misalnya muslim Atau orang muslim Muslim atau bukan muslim Orang muslim Misalnya ria Orang ria Beramal Beramal baik Beramal akhirat Karena menginginkan dunya Wah ini Akan dibalas di dunya Tetapi di akhirat Amal itu tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan bahwasannya Menceritakan Bahwa ada seorang Ada tiga orang Yang akan pertama kali Di Hisab Di dunia ini Di akhirat Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang Di hari kiamat itu Orang yang pertama kali Di hisab Adalah laki-laki Seorang yang mati syahid Maka Akan diingatkan Tentang Amal ibadahnya Diingatkan Maka setelah itu Dia ingat Setelah itu Dikatakan Maka apa yang kau lakukan Di dunia itu Ngapain Apa kata hamba ini Ketika di hisab Kata Allah subhanahu wa ta'ala Aku berperang Fik karnamu Sampai aku mati Sampai aku meninggal Jadi kata dia Aku perang Setelah itu Karnamu Setelah itu Setelah apa Aku perang karnamu Sampai aku meninggal Kata Allah subhanahu wa ta'kadhab Tetapi kau berperang Hanya untuk dikatakan Supaya kau adalah Orang-orang pemberani Terus apa yang terjadi Maka sungguh telah dikatakan Kau adalah orang pemberani Maka Diseret dia Mukanya Sampai di jemplungan Keneraka Dia berperang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Niatnya buruk Niatnya jelek Niatnya ingin disanjung Niatnya ingin Dikatakan orang kuat Dan dia berperang Dikatakan oleh orang-orang Dia itu orang kuat Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima amal ini Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan Kandaraka Ini orang Meninggal mati syahid Ada orang belajar ilmu Mengajari agama Hafal Quran Setelah itu Pengen disanjung orang Karena sanjungan orang Setelah itu Apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Hadheb Kau bohong Tapi kau belajar Supaya dikatakan kau pinter Kau membaca Al-Quran Supaya kau dikatakan Orang yang membaca Al-Quran Bohong Dimasukkan ke neraka Dan setelah itu Yang terakhir orang yang banyak Sedekah sana sini Semuanya Pokoknya dimanapun Tempat sedekah Dia sedekahi Akhirnya tapi dia niatnya Supaya dikatakan Dia itu dermawan Sungguh di dunia Telah dikatakan Oh fulan dermawan Masya Allah Dia sangat baik Dia sangat dermawan Di sana disini Dia berinfak Niatnya seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima amal ini Karena dia menginginkan Dunia Maka dikabul Apa yang dia inginkan di dunia Pengen dikatakan Dia itu orang dermawan Dikatakan di dunia orang dermawan Tapi di akhirat Tidak menerima Pahala Nah ini Ayat ini Untuk kita interveksi Maka apapun yang kita amalkan Usahakan Sebisa mungkin Diperiksa hati kita Amal kita itu karena apa Ngajar kita itu karena apa Ngaji kita dari Rumah ke sini karena apa Sholat berjamah itu karena apa Baca Quran itu karena siapa Untuk apa Kenapa Nah itu interveksi Kalau seandainya niat kita masih jelek Maka perbahulillah Maka perbaik Perbaikilah Dan perbaiki Dan perbaiki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal kita Menerima Kajian-kajian kita Menerima sholat kita Menerima ibadah kita Cukup sekian Terima kasih atas Perhatiannya Kurang lebihnya Minta maaf Mohon dah selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas